Intro Film dibuka dengan adegan seorang pria yang sedang memancing menggunakan angsa Dia adalah guru olahraga SMA bernama Paolan Ketika hendak melepaskan kaya dari mulut ikan lele Tanpa sengaja kaya tersebut mengancap di jarainya Kepan hendak terlihat di wajah keluarganya karena luka yang dialaminya malah menjalar ke seluruh tubuhnya Ia pun segera dibawa ke rumah nenek Suli untuk diobati Sesampainya disana nenek Suli terkejut karena luka yang dialaminya bukan luka biasa Melainkan santep dari seseorang yang dikirim melalui ikan lele Nek Suli segera mengobati Paolan Nek Suli berhasil mengeluarkan semua mata kail yang ada di tubuh Paolan Akal tetapi ia gagal menyelamatkan nyawa Paolan Singkat cerita dua tahun pun berlalu Sin berpindahkan seorang mahasiswi kedokteran bernama Kim Terlihat lapak tangan Kim berkeringat Ia memarahi dua teman di belakangnya yang sedang berpacaran saat perkuliahan berlangsung Sepulangnya dari kampus ia dikejutkan dengan keberadaan pacarnya Por di dalam kulkas Por memberikan kejutan selamat ulang tahun pada Kim Tak lama kemudian salah satu teman sekolah mereka bernama Ta menelpon Por memberi tahu kabar kematian ayahnya di kampung halamannya Por segera mengabari tiga teman lainnya Mereka adalah Koh, Ter, dan Enut Mereka berencana melihat ke rumah Ta sekaligus reuni setelah dua tahun lamanya berpisah Singkat cerita berangkatlah mereka menuju kampung halaman Ta menggunakan kereta Di dalam kereta Kim kembali teringat masa-masa indah mereka ketika masih di bangku SMA Dimana saat itu Kim adalah kekasih Ta Teman-teman sekolahnya sedang belajar bersama ditemani oleh wali kelas mereka bernama Bu Panor Yang merupakan ibu Tirita Ia juga memiliki adik tiri bernama Nong Yang kerjanya cuma minta uang dan bikin masalah Panor sangat menyayangi Nong Tapi tidak dengan Ta anak tirinya Meskipun begitu Ta tak peduli Karena ia hanya peduli dan ingin membahagiakan ayahnya Setelah mengerjakan tugas mereka pun pulang Keesokan harinya Ta terlibat perkelaihan akibat ulah adiknya Nong Ia sampai harus ditangkap polisi Tak lama kemudian ibu tirinya datang membebaskan Ta Sesampainya di rumah Panor langsung menghajar Ta Karena telah melibatkan anaknya Nong dalam perkelaihan Padahal semua itu adalah ulah Nong Terlihat ayah Ta tak bisa berbuat apa-apa Meskipun begitu Ta menerima pukulan tersebut Ia terpaksa melawan balik ketika ibu tirinya menjelek-jelekan ayahnya Ia tak terima kalau ayahnya dihina Ayahnya segera membawa putranya keluar dan menenangkannya Ia membujuk Ta untuk menghormati ibu tirinya Dan menyayangi Nong layaknya adiknya sendiri Ia tak ingin Ta kenapa-kenapa Karena bagi ayahnya Ta adalah harta yang paling berharga Keesokan harinya Ta dan teman-temannya bolos sekolah Mereka melihat Nong di tempat pembuatan Tato Setelah itu mereka mampir ke kedai untuk minum-minum Naasnya Pak Olan memorgoki mereka dan akan menghukumnya di sekolah Keesokan harinya Ta memorgoki ibu tirinya berbuat mesum dengan Pak Olan Dan melaporkannya pada ayahnya Akan tetapi ibu Panur menyangkalnya sehingga sang ayah menampar Ta Tak pun curhat pada teman-temannya Mereka pun berinisiatif mencuri handikam sekolah Dan merekam skandal kedua gurunya tersebut Sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada Ayah Ta Singkat cerita mereka akhirnya berhasil merekam adegan mesum tersebut Naas aksi tersebut diketahui oleh Pak Olan Pak Olan berhasil menangkap lima siswanya itu Dan memeriksa isi handikam Untung saja saat itu Por berhasil mengeluarkan kaset rekamannya Pak Olan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi Karena telah mencuri handikam sekolah Nut yang ketakutan memohon pada gurunya agar tak dilaporkan ke polisi Pak Olan yang sedari dulu naksir pada Nut siswinya sendiri Memanfaatkan keadaan ini untuk melecehkan Nut di hadapan siswa-siswanya Jelas saja teman-teman Nut sangat marah melihat kelakuan guru mereka Ketika Pak Olan mulai membuka kancing baju Nut Ketiga temannya langsung menyerang si guru mesum secara bersamaan Akan tetapi keadaan berbalik memujukkan mereka ketika Pak Olan menodongkan pistol ke arah mereka Alhasil mereka berhasil tertangkap dan diikat Tanpa menunggu lama lagi Pak Olan melanjutkan aksi bejatnya terhadap Nut Teman-temannya hanya bisa mengumpat berteriak dan menangis melihat Nut yang dilecehkan Setelah kejadian itu dendam tak dan teman-temannya terhadap Pak Olan tak bisa terbendung lagi Mereka nekat mendatangi seorang dukun sakti untuk menyantet Pak Olan Awalnya si dukun memperingatkan mereka resiko akan bahaya dari samte tersebut Dan meminta mereka untuk mempertimbangkannya kembali Karena jika sudah terlanjur melakukannya mereka tak akan bisa membatalkannya lagi Namun dendam dan amarah sudah menguasai mereka sehingga mereka tak peduli lagi akan resikonya Si dukun pun meminta syarat yang harus mereka penuhi Yaitu data diri Pak Olan, pakaian, foto, dan pijakan terakhir Setelah terkumpul si dukun segera memulai ritual Ia meminta anak-anak tersebut tak membuka mata saat ritual berlangsung Namun si Nut malah nekat membuka matanya Nampak dua jin sedang memakan sesajin mereka Dukun lalu menjadikan ikan lelis sebagai media samtebnya Scene kembali ke awal dimana nyawa si guru cabul tak berhasil diselamatkan Setelah kematian Pak Olan, target selanjutnya adalah Bu Panor Mereka berhasil menyebarkan video mesu menjadi sekolah yang membuat Bu Panor menjadi stres Ia sampai melukai dirinya sendiri Scene berpindah pada Kim yang memutuskan hubungannya dengan Tak Karena pacarnya tersebut tak pernah fokus belajar Mungkin karena masalah keluarga Tak yang tak berkesudahan Meskipun Tak tak mau putus, Kim tetap pada keputusannya mengakhiri hubungan mereka berdua Kembali ke kereta, dimana mereka akhirnya tiba di kampung halaman Tak Terlihat Tak sangat bahagia menyambut kedatangan teman-temannya Namun ia harus kecewa ketika melihat mantan pacarnya telah berpacaran dengan sahabatnya Por Mereka pun bergegas ke kuil memberi penghormatan terakhir pada ayah Tak Di sini terlihat penjaga kuil menatap aneh kerombongan Tak Por lantas bertanya apa penyebab ayahnya meninggal Tak berkata setelah lulus sekolah, ibu tirinya yang stres selalu membuat masalah Begitupun adiknya Nong Karena kesalahan Nong, tak dijadikan kambing hitam ibu tirinya Sehingga dirinya dimasukkan ke panti sosial kedisiplinan Beban hidup yang terlalu berat membuat ayahnya akhirnya mengakhiri hidupnya Ia baru bebas setelah mengetahui ayahnya meninggal Sehingga dirinya bisa mengurus pemakaman sang ayah Di sela obrolan mereka, lagi-lagi penjaga kuil menatap aneh ke arah mereka Dari pemakaman mereka menuju ke rumah Tak dengan menggunakan angkutan umum Lalu naik perahu Mereka menanyakan kabar ibu tiri Tak Tak berkata setelah kejadian yang menimpa keluarganya Tak dan ibu tirinya Tak tinggal serumah Sesampainya di rumah Tak, kambing perahu kembali menatap aneh ke arah mereka Di sana mereka bertemu nenek Tak Ia meminta teman-temannya untuk tidak mendekati dan merepotkan neneknya yang sudah pikun Setelah masuk ke dalam rumah, Tak meminta mereka untuk berdoa ke kuil Sementara ia akan menyiapkan kamar untuk mereka Dari kuil, mereka langsung ke rumah bu Panor sekedar untuk menyapanya Meskipun sebenarnya ada sedikit keraguan Mereka takut kalau bu Panor masih dendam atas apa yang mereka lakukan dulu Tak disangka bu Panor malah menyambut kedatangan mereka dengan senang hati Hanya saja ia tak suka dengan cara berpakai Nut yang agak terbuka Tak lama kemudian HP Nut berbunyi Ia mendapat gambar bahwa ayahnya masuk rumah sakit Dan Nut harus segera kembali ke rumah Tatapan tajam bu Panor terus mengarah ke Nut Nut terpaksa pulang lebih awal tanpa bisa menikmati reunian bersama teman-temannya Setelah mengantarkan Nut, mereka kembali ke rumah Tak Akan tetapi, mereka tak menemukan keberadaan Tak Mungkin Tak merasa tak nyaman dengan hubungan Por dan Kim Ter meminta Por untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Tak Kim lantas menemui Tak yang sepertinya belum bisa mengikhlaskan hubungan mantannya dengan Por Kim berkata bahwa hubungannya dengan Por adalah keputusannya Dan bukan salah Por Tak kemudian meminta Kim untuk memberinya kesempatan Namun Kim menolaknya Ia meminta Tak melupakan masalah mereka dan menghargai keputusannya Setelah itu mereka berdua kembali ke rumah Ketika hendak menaiki tangga tanpa sengaja Kim melihat sosok dari dalam air tepat di bawah rumah Tak Melihat Kim yang ketakutan, teman-temannya ikut memeriksanya Tapi tak ada siapapun di situ Sementara itu di kediaman Bu Panor Ia tengah sibuk menyiapkan makan malam untuk mantan siswanya Akan tetapi ia tak bisa ikut makan bareng karena ia akan bermeditasi dan berdoa di kuil Singkat cerita malam pun tiba Kim mencari kucing nenek tak sembari membawa makanan Terlihat kucing tersebut berlari masuk ke rumah nenek Ia pun meletakkan makanan tersebut di depan pintu Ia dikagetkan dengan pemandangan yang mengerikan Dimana sang nenek sedang asik memakan isi perut kucingnya Kim terlihat khawatir karena sejak kejadian itu ia merasakan aura negatif di tempat itu Namun tak meyakinkan mereka untuk tidak khawatir karena neneknya hanya pikun saja Untuk menenangkan suasana mereka memutuskan berdoa terlebih dahulu sebelum makan Sementara itu di sebuah gubuk tengah hutan terlihat Bu Panur sedang berdandan cantik untuk melakukan ritual Setelah itu ia mengeluarkan semua mayat yang telah diawetkan Ia memasang foto-foto siswanya di setiap mayat Waduh parah nih Bu Guru Tukang santai ternyata Di saat bersamaan tak dan teman-temannya sedang asik menikmati hidangan makan malam yang diberikan Bu Panur Ketika semua makanan itu hampir habis Tiba-tiba mereka semua tersendat oleh kuku lidah dan mata yang tak asing bagi mereka Yaitu bagian dari Tugu Nut Mereka tak menyangka Nut yang dikira sudah berada di rumahnya ternyata telah mati di tangan Bu Panur Setelah memuntahkan makanannya mereka bergegas mencari Bu Panur Namun tiba-tiba Kim keserupan Ia dituntun untuk mengambil sebuah handikam di lemari Ayata Mereka melihat isi video tersebut Dimana Bu Panur sedang melahap daging bahdukun yang telah menyantit Pak Olan Yang direkam oleh Ayata Ter kini sadar bahwa Bu Panur masih menyempat dendam pada mereka Kim yang tak tahu apa-apa soal kejadian teman-temannya dengan Bu Panur dan Pak Olan Terlihat kebingungan Kini giliran Ter Bu Panur mengusap darah ke mayat yang ditempeli foto Ter Seketika itu juga mata batin Ter terbuka Ia bisa melihat semua makhluk halus di sekitarnya Teman-temannya heran melihat tingkat air yang menjerit ketakutan Untuk itu mereka memutuskan keluar dari tempat itu sambil berteriak meminta tolong Ketika satu perahu akan mendekati mereka Tiba-tiba pria tersebut terlempar dan perahunya melayang ke arah Tak dan teman-temannya Sehingga membuat Kim terjatuh ke air Tak segera melompat menyelamatkan Kim Dan disinilah Kim diperlihatkan saat-saat ayah dan nenek Tak meninggal ibu dari Ayata Di mana Bu Panur mengunci nenek Tak dalam lemari dan membiarkannya kelaparan hingga tewas Lalu menyiksa suaminya dengan mencabut semua kuku di kakinya menggunakan tang Hal itu yang membuat Ayata bundir menembak kepalanya karena tak sanggup lagi menahan siksaan istrinya Pistol tersebut terlempar di kolom tempat tidur Kim yang baru siuman menceritakan apa yang dilihatnya dan langsung berjalan menuju kamar Ayata mengambil pistol tersebut Dan tiba-tiba terdengar suara dari gentong yang berada di samping ranjang ayahnya Ketika isinya dibuang Betapa terkejutnya mereka melihat jasad Ayata Tak benar-benar histeris melihat ayahnya yang harus berakhir secara tragis Suasana ini kembali dikagetkan dengan barang-barang dan pintu yang bergerak dengan sendirinya Penampakan para hantu kembali bermunculan membuat Ter kembali panik dan menangis ketakutan Untuk menenangkan Ter, Por mengajak mereka ke ruang suci untuk berdoa Bukannya tenang, keadaan malah tak terkendali Dimana Ter mulai kerasukan Ia tertawa dan berkata tak ada yang bisa melindungi orang jahat Dan tiba lagi liran Ko Ia tiba-tiba merasa tercekik dan mengerang kesakitan sembari melepas pakaiannya Yang ternyata puluhan tokek keluar dari tubuh Ko Ia pun tewas Merasa muak dengan insiden tersebut Por mengajak tak mencari tempat Panor melakukan praktek santitnya dan akan membunuhnya Sementara Kim diminta menemani Ter Namun tiba-tiba Ter kembali kumat Ia berlari ketakutan tanpa arah Kim berusaha mengejarnya tapi malah tersandung dan terjatuh ke sungai dengan luka yang cukup parah Mendengar teriakan Kim Tak langsung berlari menuju arah suara Kim dan meninggalkan Por seorang diri Tak segera menolong Kim Karena kakinya terluka parah Ia meminta tak untuk segera menyusul Por Sementara ia akan menunggu di tempat itu Awalnya tak keberatan meninggalkan Kim Tapi karena Kim terus memaksa ia terpaksa menurutnya Tak lama kemudian Kim melihat Ter yang masih ketakutan Ia berusaha bangkit mendekati Ter Akan tetapi pengelihatan Ter sudah semakin parah Di matanya Kim bukanlah manusia lagi Melainkan hantu Karena frustrasi Ter langsung mencongkel kedua matanya Agar ia tak melihat hantu-hantu yang mengikutinya Ter tertawa kegirangan karena pandangannya kini menjadi gelap Ia terus berjalan tanpa arah Naasnya Ter terjatuh tepat di tempat penggorengan Dan harus berakhir secara tragis Kim menangis sejadi-jadinya melihat nasib sahabatnya tersebut Di saat bersamaan Por yang mendengar tangisan Kim tiba Ia shock melihat kondisi Ter Meskipun demikian ia berusaha tetap tenang Dan menenangkan Kim yang masih terguncang Namun tiba-tiba wajah Kim berubah menjadi panur Dan membuat Por ketakutan Ia mengarahkan pistol ke arah Kim Sontak hal itu membuat Kim ketakutan Dan terus menyadarkan kekasihnya tersebut Dan Untung saja tak tiba tepat waktu menyelamatkan Kim Melihat Por yang tak terkendali Tak segera membawa Kim dan meninggalkan Por di tempat itu Sementara Por kembali berlari ke dalam hutan Dan tanpa sengaja menemukan gumbuk panur Ketika ia sedang mengintip aksi tersebut Langsung diketahui oleh panur Por yang terkejut langsung lari terbirit-birit Akan tetapi panur berhasil menyantitnya Sehingga membuat Por terjatuh Panur mencabut gigi mayat satu persatu Membuat Por mengerang kesakitan Tiba-tiba panur sudah berada di hadapannya Ia meminta Por mengakui semua kesalahannya Disinilah terungkap bahwa Por selama ini Sangat menyukai ibu panur Ia sampai nekat meminta pelet ke dukun Agar bisa melakukan hubungan terlarang dengan bu panur Dan tanpa sepengetahuan teman-temannya Por berhasil menyetubuhi gurunya Bukan hanya Por saja Pak Olan yang tertarik pada bu panur Ternyata melakukan hal yang sama Meminta pelet pada empah dukun Melihat hal tersebut Por menjadi cemburu dan marah Ia mengadukan hal tersebut pada Tak Itu sebabnya Tak memergoki ibu tirinya dan Pak Olan Pak Olan yang mengetahui aksi Por langsung Menyekapnya di gudang dan dilecehkan Sakit hati dan dendam itulah yang membuat Por akhirnya Menyebarkan video porno kedua gurunya tersebut Setelah itu ia kembali ke dukun untuk menyiksa bu panur Karena telah menghianatinya Bu panur yang sudah muak dengan kiriman santet bertubi-tubi Memutuskan untuk meminta bantuan nenek Suli Nek Suli berkata hanya ada satu cara untuk menghentikan santet itu Dan mendapatkan kesafiannya Yaitu membunuh dukun tersebut dan memakan dagingnya Namun resikonya sangatlah berat Yaitu panur akan menjadi gila Karena semua ilmu sihir dukun akan berpindah padanya Tanpa berpikir lama lagi panur melakukan saran dari Nek Suli Kembali ke hutan Panur yang sudah tak sanggup menerima siksaan Lagi terpaksa mengakui semua kesalahannya Ia meminta maaf pada bu panur Namun yang terjadi di luar dugaan saya Orang yang ada di hadapannya bukanlah bu panur Melainkan Kim dan Ta Kim shock mendengar pengakuan Por yang sangat menjijikan itu Ia benar-benar tak menyangka Por adalah pria bejat yang melibatkan teman-temannya sendiri Hanya karena nafsu Por hanya bisa menangis meminta maaf pada Kim dan Ta Ia memohon agar mereka tak meninggalkannya di hutan Namun Kim dan Ta yang sudah kecewa langsung beranjak dari tempat itu Setelah itu panur datang membawanya ke tempat eksekusi Ia akan menumbalkan Por pada Dewa Mata Tiga Ia memberi suntikan agar tubuh Por menjadi lumpuh Tapi tetap dalam keadaan sadar Lalu dia menuangkan air mendidih ke mulut Por dan membakar sedikit demi sedikit tubuh Por dalam keadaan hidup Kita beranjak ke Kim dan Ta Karena Kim sudah tak sanggup jalan Mereka memutuskan beristirahat sejenak di kuil tepi sungai Sin berpindah ke kantor polisi Dimana pamanut sedang mendesak ke polisian untuk mencari ponakannya yang hilang tanpa kabar Ketika sang paman mencoba menghubungi hp nut Kim dan Ta terkejut mendengar bunyi hp nut Ia langsung menjawab panggilan tersebut dan menceritakan apa yang mereka alami Pamanut yang shock mendengar kabar kematian ponakannya langsung melaporkannya kepada polisi Singkat cerita, kini polisi sudah berada di TKP dan mengepung buk panor Diteman dukun lokal untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan Ketika panor akan membur kepala Por, polisi langsung menerobos masuk Bukannya takut, panor malah tersenyum dan meneruskan aksinya tersebut Sehingga polisi langsung menembak mati buk panor Setelah itu polisi segera mengevakuasi Kim Terlihat tak menemannya di ambulans Kim disini sudah berada di rumah sakit Setelah orang tuanya pergi, tak menemuinya Kim sangat bersyukur karena mereka berdua bisa selamat Dan tak tetap berada di sisinya hingga polisi datang Menurut saya Kim selamat karena sejak awal ia memang tak pernah terlibat Itu sebabnya buk panor tak memasukkannya dalam target balas dendam Kim pun mengajak tak balikan dan memulai dari awal lagi Tak terlihat bahagia mendengarnya Sembari berpegangan tangan, Kim menyaksikan berita evakuasi pada korban yang mati di desa tak Satu persatu nama korban disebutkan Dan mayat terakhir yang ditemukan di sungai adalah Mayat dari anak tiri panor Ia itu tak lah Seketika itu juga Kim langsung teringat tetapan aneh dari penjaga kuil dan kang perahu Juga saat tangan Kim berkeringat di kelas Yang ternyata armwata selalu mengikuti Kim Jadi selama di kampung tak, ia sengaja memberi petunjuk pada Kim akan kejadian-kejadian yang menimpahnya dan keluarganya Hanya saja Kim tak menyadarinya Siksaan yang dialaminya satu tahun lalu sama seperti yang dialami Por Ia tak pernah dimasukkan ke pantai sosial seperti yang ia katakan Ia sengaja meninggalkan Por di hutan karena ia sudah mengetahui kejahatan Por Jadi satu tahun setelah lulus sekolah tak meninggal Ditulah ia menghubungi teman-temannya mengabarkan kematian ayahnya Padahal jasad sang ayah yang diawetkan Bu Panor sudah berumur satu tahun Itu sebabnya polisi menemukan jasad tak sudah menjadi tengkora Oke lanjut ketika Kim melihat ke arah tak Arawat tak menuntutnya bunuh diri dan terjatuh tepat di hadapan orang tua Kim Tak berkata ia memenuhi apa yang Kim inginkan ia itu bersama tak selamanya Di detik-detik terakhir hidupnya Kim kembali teringat ke masa sekolah Dimana ia dan rivalnya Taruhan untuk memperebutkan tak Yang waktu itu tak termasuk salah satu cowok paling populer di sekolah Tak mau kalah Taruhan Kim meminta pelet pada Mbah Dukun Sang Dukun berkata bahwa pria tersebut akan selalu bersamanya sampai mati Dan tamat Oke sampai disini dulu cerita hari ini Jika suka dengan video ini boleh menikah lainnya Sampai jumpa lagi di channel Terakhir R.A.R.C.E.K.E. Sampai jumpa lagi di channel Terakhir R.A.R.C.E.K.E.